si wortelnya langsung aja aku masukkan semua bahannya seperti toge kol daun bawang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Ali Yahya kali ini aku akan membuat cemilan dari tahu nah ini bahan-bahannya ditonton terus sampai selesai ini bahan-bahan yang akan aku haluskan terlebih dahulu dan ini yang sudah dihaluskan langsung aja kita menumis bumbunya terlebih dahulu aku udah siapkan minyak panasnya langsung aja kita menumis bumbu yang sudah aku haluskan tadi Bismillahirrahmanirrahim sudah kering seperti ini aku tambahkan sedikit air aduk dia bawahnya enggak kering kemudian aku masukkan bumbu-bumbu kering seperti kaldu setengah sendok teh gula setengah sendok teh merica seujung sendok teh garamnya satu sendok teh sauri saus tiramnya setengah sendok teh ini aku masukkan semua kita aduk biarkan mengering nanti baru kita tambahkan lagi air ini bumbunya udah kering sudah sudah tidak berbau bawang dan sudah tidak berbau mentahnya si cabai udah kering seperti ini aku tambahkan sedikit air untuk tambahkan lagi airnya kenapa aku dua kali tambahin air seperti ini biar dia enggak gampang basi nanti si isiannya ini nah ini kan udah seperti ini baru aku masukkan sayurannya yang kita masukkan itu sayurannya yang keras dulu ya wortel wortelnya dulu nah ini kan airnya kurang aku tambahkan lagi sedikit kalau untuk ukuran airnya itu kira-kira aja ya nanti kalau wortelnya udah enggak terlalu keras baru kita masukkan bahan-bahan yang lainnya ini aku diamkan dulu sebentar sampai wortelnya rada empuk gitu ini airnya cukup segini aja karena sayuran itu nanti dia mengeluarkan air udah ini udah mulai empuk tapi enggak terlalu empuk banget ya ini wortelnya langsung aja aku masukkan semua bahannya seperti toge kol daun bawang jangan lupa dikoreksi rasa ya ini enggak usah ditambahin enggak usah ditambahin air lagi ini cukup airnya ini sayurnya cukup segini aja jangan terlalu matang setengah matang aja oke ini kita matikan mati kompornya langsung aja ke step selanjutnya sekarang aku akan bikin kulitnya dulu nah ini terigunya udah aku siapkan 10 sendok makan terigu kemudian aku tambahkan tepung serbaguna 1 2 3 kemudian tambahkan bubuk petumbar dan garam kita aduk terlebih dahulu tambahkan air sedikit demi sedikit ini udah larut seperti ini kentalannya ini aku sisihkan terlebih dahulu langsung aja kita isi si tahunya ini aku pakai tahunya tahu pong udah aku sobek-sobek ini segini aja di sobeknya langsung aja kita isi ini isiannya udah enggak panas kita isi ini buah buah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati langsung aja selamat menikmati selamat menikmati oke ini udah selesai langsung aja kita lihat penampakan dalamnya oke kita cicipin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati